NAKMU TASHA BAKAWATU ARAHATU SAMA SAMBUDDASHA NAKMU TASHA BAKAWATU ARAHATU SAMA SAMBUDDASHA NAKMU TASHA BAKAWATU ARAHATU SAMA SAMBUDDASHA UTI TENAK PAMA JIYA DAMANG SUCARITANG CARE DAMACARI SUKANG SETI ASMING LOKE PARAM HIJATI BANGUN JANGAN LENGAH TEMPULAH KEHIDUPAN DENGAN BENAR SIAPAPUN YANG MENJALANKAN HIDUP DENGAN BENAR IA AKAN BERBAHAGIA DI DUNIA INI MAUPUN DI DUNIA BERIKUTNYA PARA BAPAK IBU SAUDARA SAUDARI SEKALIAN SAUDARI SEKALIAN SAUDARI SEKALIAN SAUDARI SEKALIAN yang mana kita bisa mengisi dan menggunakan sebagian dari waktu kita untuk bersama-sama kembali memperkokoh keyakinan kepada ti'ratana, melakukan kebajikan dan juga pada kesempatan minggu hari ini kita punya kesempatan untuk kembali belajar dhamma ajaran sang muda para bapak dan ibu saudara-saudari sekalian pada kesempatan pagi hari ini kita berjumpa di dalam Puja Bakti yang diselenggarakan oleh Wihara Buddha Sakyamuni Denpasar, Bali tentu ini menjadi satu kesempatan yang baik yang mana para bapak dan ibu kembali memperteguh keyakinan kepada ti'ratana para bapak dan ibu saudara-saudari sekalian sebelum saya menyampaikan dhamma ingin kembali saya menyampaikan kepada seluruh umat Buddha agar tetap mengikuti protokol kesehatan jangan lupa jika keluar rumah gunakanlah masker mencuci tangan dengan hand sanitizer serta jika tidak penting sekali berusahalah untuk jaga jarak satu sama yang lainnya mengapa perlu saya sampaikan karena saya memperhatikan di hampir beberapa kota masyarakat sudah mulai bosan sudah mulai kurang peduli terhadap protokol kesehatan tetapi saya menghimbau para umat untuk tetap mengikuti protokol kesehatan kalau kita sehat maka kita juga bisa banyak sekali menggunakan waktu kita untuk belajar dhamma punya banyak sekali kesempatan kita untuk mempraktekan ajaran Sang Buddha tetapi ketika kita sudah lalai tidak peduli dengan kesehatan tidak hanya membahayakan bagi kita tetapi juga bisa membahayakan bagi keluarga kita maka disini sudah menjadi satu kewajiban kami para Biko untuk kembali mengingatkan waspadalah jagalah diri kita dengan sebaik-baiknya minimal protokol kesehatan tetap kita jalankan tidak lain ini adalah bentuk dukungan kita kepada pemerintah untuk memutus tali penularan dari COVID-19 ini dan tentu kita berharap semoga vaksin dari COVID-19 ini segera terrealisasi sehingga masyarakat bisa kembali hidup dengan normal bisa beraktivitas dan juga bisa lebih produktif para bapak dan ibu saudara-saudari sekalian pada kesempatan pagi hari ini tema yang ingin saya sampaikan adalah hidup hidup sebagai manusia berharga mengapa kembali saya mengingatkan akan hal ini karena mengingat bapak ibu saudara-saudari sekalian di masa-masa pandemik seperti ini hampir semua bidang hampir semua lapisan terkena dampak dari covid baik di dalam usaha di dalam ekonomi juga terkena dampaknya kita-kita juga sama para umat buddha sebagian pun juga merasakan dampak dari covid 19 ini para bapak dan ibu saudara-saudari sekalian meskipun dunia berubah meskipun perubahan terjadi janganlah kita menjadi putus asa janganlah kita menjadi kecewa janganlah kita berhenti karena keadaan seperti ini karena ini juga dialami hampir seluruh pelosok dunia tidak hanya kita yang ada di Indonesia tidak hanya para umat yang ada di Bali tetapi ini sudah hampir mendunia maka di sini para bapak dan ibu kita butuh pemahaman supaya kita punya kekuatan untuk menghadapi perubahan ini memang perubahan ini tidak kita harapkan tetapi perubahan ini sudah terjadi kita tidak bisa menyalahkan siapapun yang bisa kita lakukan adalah membangun kepercayaan diri membangun kesadaran diri kalau bukan kita yang membangun diri kita lantas siapa yang bisa membangkitkan semangat di dalam kehidupan kita saya seringkali juga mendengar keluhan karena terdampak ekonomi tentu bisa berdampak pada rumah tangga ada seorang suami yang mengeluh kepada istrinya karena keadaan merasa gagal karena tidak mampu menafkai keluarganya karena baru saja belum lama terkena dampak dari usaha saya menyampaikan kepada perumah tangga ini perubahan tidak bisa kita indarkan perubahan yang terjadi bukanlah kegagalan tapi perubahan yang terjadi adalah fenomena kehidupan kehidupan tidak bisa diukur dari hanya kegagalan ekonomi kehidupan juga tidak bisa diukur hanya karena kegagalan usaha kegagalan emosi kegagalan ekonomi yang bisa mendamba yang bisa membawa dampak pada emosi para bapak dan ibu saudara-saudari sekalian di minggu hari ini tentunya menjadi sarana untuk penyegaran kembali supaya kita tidak menjadi putus asa ketika mungkin kita terdampak secara ekonomi mungkin juga terdampak di dalam usaha tapi ini adalah bagian dari perjalanan hidup bagian dari perubahan hidup ini bukanlah kegagalan tetapi ini yang harus kita jalankan yang harus kita hadapi bersama maka jangan sampai kita mengatakan aduh gagal ketika kita mengatakan gagal apalagi mengatakan saya sudah tidak berguna hal ini tidak ada gunanya mengapa kita harus menyalahkan diri sendiri mengapa kita harus mengeluh karena perubahan sudah terjadi maka guru agung sang buddha kembali mengingatkan kepada kita kita semua bangun jangan lengah bangun jangan lengah di saat seperti ini adalah waktunya untuk kita bangun jangan lengah kalau kita lengah maka semangat akan menjadi padam motivasi hidup menjadi tidak berkembang dengan kita membangkitkan semangat di dalam diri kita akan menjadi satu angin segar di dalam menjalani kehidupan ini oleh karena itu para bapak dan ibu yang ada di rumah sebisa mungkin ya sebisa mungkin jangan sampai terbawa pada kondisi emosi sesaat jangan sampai kehidupan kita hanya bergantung pada hal-hal demikian karena kehidupan sebagai manusia ini adalah kehidupan yang sangat berharga mungkin keadaan belum bisa dirubah mungkin keadaan juga belum segera pulih tetapi kita masih punya satu kesempatan yang baik karena untuk menjadi manusia ini adalah kesempatan yang sangat jarang bisa ditemui karena guru agung juga pernah menyampaikan di dalam nakak sika sutta disana guru agung pernah mengundang para biku para biku datanglah cobalah diperhatikan mana yang lebih banyak debu-debu yang ada di ujung jariku dengan debu-debu yang ada di bumi ketika sang buda bertanya demikian para biku saat itu menjawab bante debu-debu yang ada di kuku jauh lebih sedikit jika dibandingkan debu-debu yang ada di bumi demikianlah wahai para biku kesempatan untuk menjadi manusia ini amatlah sedikit oleh karena itu gunakanlah kesempatan yang sedikit ini untuk berlatih para bapak dan ibu saudara-saudari sekalian dari sutta ini kembali supaya kita punya penghargaan diri terhadap diri sendiri meskipun kegagalan itu ada meskipun perubahan itu juga terjadi tetapi terlahir sebagai manusia adalah kesempatan yang sangat berharga kita harus menyadari akan keberuntungan ini janganlah kita lengah janganlah kita lalai sampai-sampai kita hanyut dibawa oleh perubahan karena kesempatan untuk menjadi manusia ini adalah kesempatan yang sangat berharga di dalam Dhamma Pada juga dinyatakan Guru Agung pernah menyampaikan sungguh sulit untuk lahir sebagai manusia begitu pula sungguh sulit kehidupan manusia sungguh sulit untuk bisa mendengarkan Dhamma dan sungguh sulit untuk munculnya sama Sang Buddha para bapak dan ibu saudara-saudari sekalian di dalam perjalanan kehidupan kita ini tentu kita harus punya bentuk kesadaran diri karena untuk menjadi manusia ini kesempatannya berharga kalau ketika kita menjadi manusia tidak kita gunakan sebaik-baiknya apalagi meletakkan kebahagiaan kita di atas kesenangan kita menjadi bahagia kalau kita bisa senang maka tak jarang jika para bapak dan ibu meletakkan kebahagiaannya di atas kesenangan maka kebahagiaannya gampang rapuh kebahagiaannya gampang goyah kenapa demikian karena orang itu baru merasa bahagia kalau bisa memenuhi kesenangan maka kehidupan sebagai manusia ini kembali guru agung sang buddha mengingatkan jangan sampai kita meletakkan kebahagiaan kita di atas kesenangan kita yang terlahir di masa sekarang di zaman tahun-tahun sekarang ini hampir semuanya bisa dikatakan demikian kebiasaan konsumtif ini sudah hal yang biasa kalau tidak menjalankan kehidupan secara konsumtif menjadi tidak bahagia ketika di masa pandemik seperti ini tentu untuk menemukan kesenangan amatlah sulit kok bisa banteh karena kalau mau jalan-jalan jalan-jalan pun juga dibatasi kalau mau duduk-duduk di tempat umum nongkrong di cafe itu pun juga tidak bisa dilakukan dengan semaunya kalau pun mau ngobrol-ngobrol di keramean ini pun juga tidak bisa dilakukan kenapa karena di masa sekarang kita perlu jaga jarak satu sama yang lainnya untuk mencegah penularan dari covid makanya tidak jarang kalau orang yang meletakkan kebahagiaan di atas kesenangan maka di saat-saat seperti ini dialah yang paling menderita kebahagiaan bukan diukur dari kesenangan dan kesenangan juga bukan sama dengan kebahagiaan disini butuh kesadaran bagi kita memang dari kelahiran ke kelahiran kita hidup bergantung pada nafsu keinginan kalau tidak bergantung pada nafsu keinginan tentu kita tidak mungkin lahir kembali tetapi yang perlu kita sadari sekarang mungkin sekarang waktunya kita tidak bisa bersenang-senang bersabarlah mengapa perlu bersabar karena sekarang waktunya kita untuk memawas diri waktunya kita untuk terkendali maka disini para bapak dan ibu saudara-saudari sekalian penting sekali pemahaman yang benar sangat kita butuhkan kehidupan sebagai manusia ini sangat berharga kalau kita hanya meletakkan kebahagiaan di atas kesenangan maka kebahagiaan kita menjadi rapuh dan kehidupan kita lama tidak kemudian akan menjadi tidak berharga kenapa karena ketika tidak bisa menuruti kesenangan dianggap tidaklah berguna kehidupan yang kita jalani menurut ajaran sang Buddha bukanlah untuk mengejar kesenangan justru kalau kita memahami lebih dalam kelahiran sebagai manusia ini adalah kesempatan supaya kita bisa hidup berkesadaran dengan kita hidup sadar maka kita tidak mudah terbawa pada arus penderitaan orang pada umumnya belum lama ini mudah sekali terkena provokasi mudah sekali naik pitam emosi atas atas dasar apa bukan atas dasar kesadaran seseorang bisa naik pitam emosi akhirnya memprovokasi atas dasar apa tidak lain karena dibakar oleh kesenangan pengennya hidup senang tidak mau kerja lebih pengennya senang-senang tidak mau berpikir lebih akibatnya ketika kesenangan tidak terpenuhi maka sangat mudahlah untuk emosi para bapak dan ibu yang sebagai seorang suami yang sebagai seorang istri yang sebagai seorang anak cobalah saling mengerti cobalah saling memahami kehidupan sebagai manusia ini bukan hanya terletak pada kesenangan jadi saya hari ini perlu menekankan kehidupan sebagai manusia ini berharga jadi jangan sampai kehidupan kita hanya kita gantungkan pada kesenangan menuruti kesenangan ini tidak ada habisnya kalau seorang suami ditanya kalau kita ngomong agak sedikit melebar kalau seorang suami ditanya apakah tidak kepingin menikah lagi tentu pada umumnya akan menjawab maunya sih begitu maunya sih begitu kenapa karena kesenangan adalah tidak cukup hanya satu kalau sudah punya ini tentu kepingin lagi yang itu sudah dapat itu kepingin lagi yang itu lagi makanya di sini Bapak dan Ibu penting sekali jangan sampai para umat meletakkan kebahagiaannya di atas kesenangan dan perlu disadari selain yang pertama kita punya kesadaran kehidupan ini berharga bangunlah kesadaran jangan kita letakkan kesenangan di atas segala-galanya kalau kita menuruti kesenangan tidak akan pernah ada habisnya kemudian kita juga perlu menyadari kita hidup ini bersama dengan waktu kita hidup ini ada waktunya ada batasnya kita tidak selamanya bersama-sama kita juga tidak selamanya dalam kondisi yang fit yang sehat yang selalu di atas karena waktu itulah yang sebagai pertanda akan perubahan jadi waktu ini kaitannya dengan kehidupan dimana ada kehidupan disitu ada waktu seperti halnya tumbuhan kalau bapak dan ibu bayangkan mungkin di rumah menanam bunga apakah bunga matahari apakah bunga krisantin ketika nanti bunga itu tumbuh di taman dia akan tumbuh dan berkembang dengan berjalannya waktu disirami dipupuk disirami dipupuk dengan adanya waktu nanti bunga ini akan mulai menghasilkan bebungaan tidak hanya satu bunga tapi banyak sekali bunga-bunga yang muncul bunga-bunga yang sudah muncul ini pun setelah dari kuncup dia mekar setelah mekar dia mulai rontok setelah rontok tak lama kemudian bukan hanya bunganya saja yang berubah tetapi juga pohonnya juga akan ikut berubah ini adalah satu perlambang tentang kehidupan kehidupan kita juga sama tidak selamanya kehidupan kita juga tidak selamanya di atas akan ada masanya kadangkala materinya mungkin bisa bertambah mungkin makin hari makin hari kekayaannya mungkin bisa bertambah tapi ada yang satu hal yang pasti dengan berjalannya waktu tubuh kita ini akan melemah harta mungkin bertambah tapi belum tentu kesehatan juga bertambah dengan sejalannya usia dengan berjalannya waktu maka kesehatan pun setelah masanya puncak kesehatan pun juga menurun bante bercerita ini bukan untuk nakut-nakuti ya hanya ingin menyampaikan inilah kesadaran yang harus kita ingat ketika ada kegagalan ingatlah kegagalan adalah bagian dari kehidupan kegagalan itu terjadi juga karena waktu ketika waktunya telah datang kegagalan pun juga akan muncul apakah kesehatan kita yang menurun apakah juga kekayaan kita yang menurun ini adalah hal yang mungkin bisa terjadi makanya supaya kita tidak menderita ya tentu kita harus punya satu kesadaran supaya kita bisa menjalankan kehidupan kita ini dengan sebaik baiknya para bapak dan ibu saudara saudari sekalian dengan merenungkan di masa sekarang perenungan yang pertama tentang janganlah meletakkan kebahagiaan di atas kesenangan ini perenungan yang pertama perenungan yang kedua kita hidup bersama dengan waktu semua akan ada waktunya setelah kita punya kesadaran demikian maka kesadaran kita terbentuk kalau kesadaran kita terbentuk maka kesadaran ini akan melahirkan satu sikap hidup yang baik karena untuk kesadaran ini tidaklah mudah supaya seseorang menjadi sadar tidaklah mudah menyadarkan orang lain adalah hal yang sulit menyadarkan diri sendiri pun juga sulit juga kenapa karena memang kotoran batin ini ada bersama dengan diri kita tetapi dengan perenungan hari ini di hari minggu ini kita punya renungan hidup sebagai manusia berharga maka kita harus menggunakan dengan sebaik baiknya apa yang harus kita gunakan supaya kita menghargai kehidupan kita tidak lain adalah isilah waktu-waktu hidup kita dengan hal-hal yang baik teruslah belajar belajar apapun yang membawa manfaat karena dari belajar itulah akan melahirkan keterampilan ketika kita hidup sekarang mungkin kita ketemu dengan kegagalan gagal itu berarti bukan hilangnya masa depan gagal itu adalah harus belajar jadi disini kalau bapak dan ibu ketemu dengan kesulitan ketemu dengan hal yang menjadi kita gagal maka disini kita harus butuh lebih banyak lagi belajar janganlah kita berhenti hanya menunggu perubahan datang janganlah kita menunggu supaya lebih baik lebih baik itu juga akan muncul jika kita usahakan mulai mau dari belajar jangan mengatakan bante saya sudah tua saya tidak punya kesempatan lagi untuk belajar janganlah berkata demikian selama indria kita masih baik mata masih bisa membaca telinga masih bisa mendengar mulut masih bisa bertanya inilah kesempatan untuk belajar ketika para perumah tangga belajar maka kehidupannya sudah bisa dipastikan tetapi umumnya Bapak Ibu orang lebih senang dan orang lebih suka bertanya tentang masa depannya orang umum seringkali menanyakan bagaimana masa depan saya bagaimana nanti terjadi sampai sampai karena durungan ingin tahu masa depan sampai sampai bertanya kepada orang yang dianggap pintar yang tahu tentang masa depan ini adalah kebiasaan di masyarakat umum tetapi kita yang berkeyakinan kepada sang Buddha kita berkeyakinan kepada Dhamma kalau ya jadi kalau nanti pengen tahu masa depannya pengen tahu apa yang terjadi nanti lihatlah apa yang sekarang kita kerjakan apa yang kita kerjakan sekarang inilah yang menjadi gambaran akan masa depan kita sekali lagi apa yang kita kerjakan sekarang inilah yang akan menjadi gambaran masa depan kita nanti masa depan adalah tidak pasti tetapi sekarang adalah yang pasti jadi disini kita butuh kesadaran maka guru agung di awal tadi menyampaikan uti tenak pamajeya damang sucarita cari damang cari sukang seti asming loke param hicati bangun jangan lengah bangun jangan lengah orang yang terbangun artinya orang yang mau belajar kalau hari ini masih sama dengan kemarin kemarin sudah A hari ini A besok A lagi sudah tahu misalnya A ini salah kalau sudah tahu A itu salah maka sekarang belajarlah kalau sekarang belajar tentu besok akan lebih baik daripada kemarin maka disini bapak dan ibu kalau kita mau menghargai kehidupan kita supaya kehidupan kita terisi oleh hal-hal yang berharga oleh hal-hal yang berguna maka kita harus mau membuka diri mau melihat mau mendengar dan mau bertanya tentang hal-hal yang baik kalau kita mengisi hal-hal baik ke dalam diri kita maka ini menjadi sebab-sebab yang baik kita tidak perlu meramalkan tentang masa depan kita kita juga tidak perlu bertanya kepada orang yang dianggap pintar yang bisa membaca masa depan tetapi dengan kita berupaya mengisi waktu sekarang dengan sebab-sebab yang baik maka masa depan esok pasti jauh lebih baik Anda bisa menyaksikan di tengah-tengah masyarakat kenapa ada orang dulu susah sekarang juga susah dulu sulit sekarang juga sulit dulu menderita sekarang juga masih menderita mengapa tidak ada perubahan karena tidak mau belajar dengan belajar maka kita membuat sebab yang baik seperti halnya kalau perumah tangga di rumah ingin membuat teh manis bagaimana caranya supaya perumah tangga bisa membuat teh manis apakah berdoa semoga teh yang saya buat manis tentu bapak ibu yang pertama harus belajar punya pengetahuan apa itu teh dan manis itu apa ketika sudah tahu apa itu teh manis itu apa maka untuk membuat teh manis lebihlah mudah tidak perlu meminta tidak perlu juga berdoa secara berlebihan karena sudah punya pengetahuan dasar jika ingin membuat teh maka yang harus diusahakan yang pertama adalah carilah penjual teh ketemu penjual teh belilah setelah beli bawalah pulang sesampai di rumah setelah membeli teh dari toko bapak dan ibu saudara saudari sekalian cobalah untuk menyalakan kompor memasak air dengan memasak air dengan menyalakan kompor ini menjadi satu kondisi awal jadi untuk membuat teh tentu ada tehnya ada air panasnya kalau sudah ada demikian kemudian yang kita sediakan berikutnya adalah gelas teh yang sudah dimasak dengan air panas tadi dimasukkanlah ke gelas kalau sudah masuk di gelas masukkanlah gula dan jangan lupa diaduk kalau tehnya yang sudah dimasak dengan air hanya dimasukkan di gelas dengan gula tapi kalau lupa mengaduknya maka juga tidak mungkin teh itu menjadi manis ini adalah pengertian yang harus kita pegang dari contoh ini jadi kalau kita pengen masa depan menjadi baik maka kita harus mengusahakan sekarang sebab-sebab apa saja yang bisa saya lakukan untuk mendukung cita-cita saya karena masa depan itu bisa dipastikan dari sekarang kehidupan sebagai manusia ini sangatlah berharga janganlah kita sia-siakan setelah bapak dan ibu mau belajar maka yang berikutnya isilah untuk praktek karena apa yang kita pelajari jika kita tidak praktekan maka apa yang kita pelajari ini akan menjadi hilang seperti kalau bapak dan ibu membaca buku setelah membaca buku kemudian bukunya ya dibaca kemudian materi-materinya itu tidak dipraktekan apa yang terjadi dalam dua hari apa yang dipelajari ini akan menjadi hilang makanya setelah kita mendengar setelah kita belajar jangan lupa dipraktekan ya jangan lupa dipraktekan ini adalah basic yang paling dasar sebagai perumah tangga di dalam Manggala Suta dikatakan bahu sanca cak si panca seseorang punya pengetahuan dan keterampilan dimulai dari belajar dan praktek belajar dan praktek kalau bapak dan ibu punya pengetahuan punya keterampilan maka kehidupan bapak ibu sekarang menjadi sangatlah berharga sekali lagi mungkin sekarang kita gagal tetapi janganlah kita menyalahkan dimana ada kegagalan dimana ada kesulitan disitulah waktunya kita untuk belajar setelah kita punya pengetahuan punya keterampilan yang membuat kehidupan manusia ini menjadi berharga adalah moralitas kalau bapak dan ibu punya pengetahuan punya keterampilan bapak dan ibu tidak akan kesulitan di dalam memperoleh kekayaan tetapi meskipun bapak dan ibu punya kekayaan tetapi kalau moralitasnya buruk maka tidak ada yang menghargai anda seseorang ini berharga karena moralitasnya karena sila sesulit apapun kehidupan kita di masa sekarang jagalah moralitas kita jagalah moralitas kita karena belum lama ini saya mendengar di masa-masa sulit seperti saat ini banyak orang berusaha untuk saling menipu satu sama yang lainnya tetapi saya sampaikan ini kepada umat Buddha apalah gunanya kita bisa menipu orang lain kalau kita mengabekan moralitas moralitas ini adalah yang menjadi berharga kalau wanginya parfum dari aroma yang dikeluarkan tetapi harumnya seseorang bukan bergantung pada parfumnya harumnya seseorang bergantung pada perilakunya jadi ada orang yang wangi mungkin dibuat-buat secara penampilan tapi kalau bapak dan ibu melihat perilakunya buruk maka bapak dan ibu akan muak melihat aja ogah moh tidak mau kenapa menjijikan maka yang membuat menjijikan manusia ini bukanlah aroma yang keluar dari tubuh jasmani ini yang lebih menjijikan adalah kalau tidak sampai punya yang namanya moralitas ya jadi di masa-masa pandemik seperti ini bapak dan ibu selain belajar punya pengetahuan punya keterampilan bapak dan ibu tetaplah untuk menjalankan hidup bersusila jagalah sila dengan sebaik baiknya dan di awal tadi saya menyampaikan janganlah kehidupan kita menggantungkan kebahagiaan di atas kesenangan banyak orang pengen mengharapkan kesenangan sampai-sampai melakukan yang bersifat pelanggaran moral kalau nanti moralnya buruk maka akan dicap sebagai orang yang yang buruk oleh karena itu di kesempatan pagi hari ini saya menyampaikan ini kepada para bapak dan ibu yang ada di rumah memang kehidupan kita bertemu dengan perubahan perubahan adalah bagian dari kehidupan di saat perubahan datang bangkitkanlah kesadaran supaya kita kehidupannya tidaklah meletakkan kebahagiaan di atas kesenangan tumbuhkanlah kesadaran dan renungkanlah kita hidup ini bersama dengan waktu jangan sia-siakan waktu yang kita miliki hanya untuk mengejar kesenangan tuntunlah diri kita ke arah yang benar seperti pesan guru agung sang buddha damang sucarita cari damacari sukang seti siapapun yang melaksanakan hidup dengan benar ia akan berbahagia di dunia ini maupun di dunia berikutnya para bapak dan ibu saudara-saudari sekalian inilah yang ingin bante sampaikan pada kesempatan pagi hari ini semoga para bapak dan ibu senantiasa tetap semangat di dalam mengarungi kehidupan ini tetap semangat di dalam menghadapi kesulitan-kesulitan apapun milikilah kesadaran dengan punya pemahaman segala sesuatu yang muncul karena ada sebabnya masa depan kita bergantung pada apa yang sekarang kita lakukan ketika kita mengisi waktu hidup kita dengan belajar praktek belajar praktek disertai dengan moralitas yang baik maka kesempatan lahir sebagai manusia ini sangatlah berharga di dunia ini berbahagia di dunia nanti juga berbahagia asming asming loke param hija para bapak dan ibu saudara-saudari sekalian demikianlah pesan dhamma yang ingin saya sampaikan semoga dengan kekuatan keyakinan kepada tikratana semoga bapak ibu senantiasa maju di dalam dhamma hidupnya senantiasa sehat bahagia sejahtera serta semoga segala rintangan penyakit ketakutan menjadi lenyap adanya kita juga berdoa dengan cetana yang baik kita niatkan di dalam batin kita masing-masing semoga yang saat ini sedang sakit semoga laka sembuh dan semoga tenaga medis tenaga kesehatan yang membantu masyarakat senantiasa diberkai kesehatan semoga semua makhluk berbahagia Sabe Sata Bawantu Sugitata Sabe Sata Bawantu Sambuggp